Berikutnya pemirsa, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong percepatan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri dengan meningkatkan kapasitas produksi, memberikan insentif bagi investor Alkes dan Farmasi, serta peningkatan Alkes berteknologi tinggi berbasis riset. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong percepatan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut, Binsar Panjaitan, akan melakukan beberapa langkah strategis mulai dari keberpihakan pada produk dalam negeri melalui belanja barang atau jasa pemerintah, peningkatan kapasitas produksi Alkes dalam negeri, subsidi sertifikasi TKDN melalui dana PEN, skema insentif bagi investor Alkes dan Farmasi, serta peningkatan Alkes berteknologi tinggi berbasis riset. Luhut memastikan dengan menggenjot produksi dalam negeri, pemerintah dapat menghemat dana hingga Rp300 triliun dalam setahun. Jadi total dana yang dikeluarkan hampir Rp490 triliun untuk pembelian alat kesehatan. Karena Alkes ini, atau dalam bidang kesehatan ini, dana yang kita keluarkan hampir Rp490 triliun satu tahun. Nah jadi kalau ini sekarang kita bisa hemat Rp200 triliun, Rp300 triliun sehat tahun, itu sama investasi kita yang Rp25 miliar per tahun. Jadi Anda bisa bayangkan betapa penghematan pemborosan kita selama ini yang begitu tinggi. Nah dengan gerakan ini sendiri, sekarang kita bisa dorong. Luhut menambahkan pemerintah akan memberi sanksi bagi produsen dan pembeli barang atau jasa impor nakal yang akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai kontrak perdagangan barang atau jasa, maksimal Rp500 juta atau pemberhentian dari jabatan. Terima kasih telah menonton!